Halo guys, kembali lagi bersama gue Faraday Sukahiti dan pada video kali ini gue ingin menunjukkan sebuah tutorial cara untuk mengupload sebuah refresher pada sebuah monitor. Nah, rata-rata refresher yang kita miliki atau pada umumnya yaitu 60Hz. Namun, ada kemungkinan refresher tersebut dapat ditingkatkan bahkan sampai dua kali lipat tergantung dari monitor yang kalian miliki. Namun, perlu gue ingatkan disini kita akan menggunakan sebuah overclocking yang pastinya akan ada sebuah resiko. Sama seperti mengupload sebuah prosesor atau VGA, kita membutuhkan file dan error untuk mencari sebuah variable yang stabil. Namun, kalian gak perlu khawatir, overclocking monitor ini gak seriba mengupload sebuah prosesor atau VGA. Kalian hanya membutuhkan sebuah aplikasi bernama Custom Resolution Utility atau bernama CRU. Kalian juga bisa menggunakan driver dari VGA kalian, jika kalian menggunakan Nvidia, bisa menggunakan Nvidia Control Panel, atau kalian pengguna AMD, bisa menggunakan AMD dan lain-lain. Namun, karena disini PC gue menggunakan VGA Nvidia, jadi untuk video kali ini, gue hanya menunjukkan cara menggunakan CRU dan Nvidia Control Panel saja. Nah, untuk yang pertama, gue akan melakukan dengan aplikasi CRU terlebih dahulu. Jika kalian menggunakan aplikasi ini, kalian gak perlu khawatir kegiatan kalian yang menggunakan itu apa, mau itu Nvidia, AMD, atau Intel, semuanya bisa. Oke, sekarang gue akan buka aplikasi CRU-nya. Nah, disini bisa kita lihat di sebelah kiri ini menunjukkan berbagai resolusi di bawah resolusi native monitor yang gue miliki. Di sini, resolusi native monitor yang gue miliki yaitu 1920x1080. Nah, kalau kita lihat, resolusi yang berada di bawah native ini punya refresh rate yang lebih tinggi, dari 70, 72, bahkan sampai 75Hz. Nah, target gue disini adalah mencoba untuk mencapai refresh rate tertinggi, yaitu 75Hz, agar bisa berjalan di resolusi native, yaitu 1920x1080. Untuk melakukannya, kita akan menambah custom refresh rate pada aplikasi ini dengan cara mengklik add pada bagian detailed resolutions. Setelah mengklik add, akan muncul pop up, seperti ini, ada banyak angka disini, namun kita hanya perlu fokus pada refresh rate saja. Kita akan saja yang lain. Nah, untuk menambah refresh rate-nya, bisa kalian ketik angka sesuka kalian. Ini koma ya, bukan titik, jadi bacanya 60Hz. Di sini gue akan menambahkan 2Hz untuk menaikkan refresh rate-nya dan kurangin 1Hz bila tidak stabil. Kita coba dulu 62Hz. Kemudian klik, oke, nah bisa kita lihat profile yang kita buat tadi bertambah disini, tandanya sudah tersimpan. Kita klik oke lagi. Nah, walaupun tersimpan, tapi monitor kita belum membaca profile tersebut. Maka dari itu kita klik restart.exe atau yang versi 64 ini, agar merestart monitor kita supaya bisa membaca profile yang kita buat tadi. Setelah monitor kalian berhenti berkedip, tandanya profile yang kalian buat tadi sudah terbaca. Selanjutnya, untuk mengaktifkan refresh rate 62Hz tadi, buka setting. Kemudian sistem, lalu pilih advanced display settings. Kemudian klik display adapter properties. Kemudian klik tab monitor. Nah, di bagian screen refresh rate ini, kalian drop down. Muncul refresh rate 62Hz yang tadi kita buat. Kemudian klik dan apply untuk mengecek apakah monitor kalian bisa berjalan. Bisa kalian lihat, sepertinya monitor gue bisa menjalankan 62Hz. Nah, karena sebelumnya udah gue tes, monitor gue sanggup menjalankan refresh rate hingga 75Hz. Dengan baik bahkan sampai 77Hz. Jadi gue anggap berhasil karena mencapai target gue. Ketika gue tes di 78Hz, muncul tulisan not in optimal mode. Yang tandanya refresh rate tersebut tidak stabil, maka dari itu perlu gue turunkan. Selain tulisan tersebut, jika kalian menemukan artifak, menampilkan tulisan out of range atau blank pada monitor kalian. Setelah mengklik apply, itu tandanya monitor kalian tidak bisa menjalankan refresh rate tersebut. Kalau terjadi hal tersebut, tekan tombol escape pada keyboard kalian. Untuk kembali ke refresh rate semula atau kalau tidak bisa, tunggu saja 15 detik. Nanti refresh rate monitor kalian akan dikembalikan semula. Oh iya, kalau custom refresh rate kalian tidak muncul saat memilih screen refresh rate, coba jangan dicentang pada bagian hide mode ini. Supaya dapat menampilkan custom refresh rate kalian. Selanjutnya kita akan melakukan menggunakan invidia control panel. Buka invidia control panel, lalu klik change resolution. Kemudian klik customize. Nah, disini kalau kalian belum membuat profile, akan terlihat kosong. Nah, disini gue ada profilnya karena sebelumnya udah gue buat untuk percobaan. Nah, langsung klik aja create custom resolution. Seperti menggunakan CRU tadi, hiraukan semua dan di bagian refresh rate-nya saja. Gunakan metode seperti CRU, yaitu naik 2Hz turun 1Hz. Setelah kita naikkan menjadi 62Hz, kemudian klik test. Nah, sama seperti CRU, 62Hz berhasil berjalan menggunakan invidia control panel. Dan enaknya invidia control panel karena bisa langsung test setiap naikkan refresh rate-nya. Nah, seperti yang gue bilang, sebelumnya jika kalian menemukan kejanggalan pada motor kalian, seperti muncul artifak, muncul tulisan out of range, not in optimal mode, bahkan blank setelah klik test, tekan tombol escape untuk kembali ke refresh rate semula. Atau tunggu 18 detik nanti akan otomatis dikembalikan ke semula. Setelah menemukan refresh rate-nya yang stabil, profil yang kalian buat akan muncul di bagian custom. Kemudian klik resolusi tersebut dan klik apply. Setelah meng-apply, kalian ke bagian adjust desktop size and position. Lalu centang operate the scaling mode set by game and programs. Setelah itu pastikan refresh rate-nya pada mode tertinggi seperti yang kalian buat di custom resolution tadi. Kemudian klik apply. Nah, setelah kita melakukan overclock, dapat gue simpulkan. Kalian dapat merasakan perbedaannya jika dapat menyentuh di atas 70Hz. Kalian bisa merasakan mulai dari pergerakan mouse kalian yang sedikit lebih mulus. Nah, selanjutnya kita akan memastikan lagi apakah overclock refresh rate-nya bisa berjalan dan ada skenario nyata. Untuk uji cobanya, gue lakukan pada website UFO Test. Kalian bisa meng-klik link yang gue taruh di deskripsi. Nah, di sini terbaca bahwa refresh rate monitor gue sudah 75Hz. Dan bisa gue rasakan pergerakan gambar UVO di 75 fps benar-benar smooth. Selanjutnya gue akan tes frame skipping untuk mengataui apakah monitor gue mengalaminya. Untuk pencobanya tidak bisa dilakukan dengan kasut mata, kita memerlukan kamera untuk memotor frame yang ditampilkan monitor kita. Setelah gue potret menggunakan kamera gue, monitor gue tidak mengalami frame skipping yang tandanya 75 fps di refresh rate 75Hz ini bisa ditampilkan dengan sempurna. Dimana frame skipping ini akan sangat terasa jika bermain game. Nah, ini contoh jika monitor kalian mengalami frame skipping. Jika kalian mengalaminya, saran gue coba turun ke data tersebut kalian dan uji lagi agar monitor kalian dapat berjalan dengan baik. Setelah benar-benar terbaca custom refresh rate kalian pada tes frame rate dan tidak mengalami frame skipping, bisa dibilang bahwa monitor kalian dapat berjalan dengan baik untuk penggunaan sehari-hari dan bermain game. Setelah gue coba main game, juga merasakan perbedaan yang signifikan. Refresh rate yang semakin tinggi bikin makin nyaman juga main gamenya. Oh iya, kalau game kalian nggak ngebaca custom refresh rate kalian, untuk menggunakan DVD control panel, coba buka kembali. Kemudian ke bagian adjust desktop size and position, pada bagian scaling mode kalian coba modenya satu-satu. Karena custom refresh rate gue terbaca pada game kalau gue pakai scaling mode aspect ratio. Jika kalian udah mencoba satu-satu setiap modenya dan masih tidak terbaca, tidak perlu khawatir. Resto ini terjadi ketika gue bermain CSGO. Dan di game tersebut nggak ada pilihan refresh rate-nya dan gue coba aktifkan phishing masih 60fps atau 60Hz. Hal yang nggak perlu kalian lakukan adalah membuat gamenya menjadi borderless window. Dimana setelah gue coba, custom refresh rate gue terbaca. Pada pilihan phishingnya nggak terbaca, jadi gue nggak bisa tunjukin kalau custom refresh rate gue bener-bener terbaca. Tapi gue bisa rasakan kalau ini sudah tidak 60Hz lagi. Kemudian metode ini gue coba di game lain, rata-rata berhasil kok. Nah kesimpulannya, bagi kalian yang masih memiliki monitor 60Hz dan ingin merasakan sensasi di atas 60fps, kalian bisa ikuti tutorial clock monitor ini. Namun perlu gue ingatkan disini kita melakukan overclocking, jadi ada kemungkinan bisa memperpendek usia monitor kalian. Jadi gue sarankan kalian overclock refresh rate ini jika kalian memiliki 2 border monitor atau untuk monitor lama kalian agar bisa dimanfaatkan kembali. Namun buat kalian yang hanya memiliki 1 monitor seperti setup gue ini, gue sarankan kalian aktifkan overclock monitor kalian jika ingin bermain game saja. Menurut gue sih untuk browsing dan nonton film itu 60Hz masih cukup ya. Oke segitu dulu videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kamu mau ketinggalan konten dari gue. Gue padahal di security comment undur diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax